Pada hari ini, Pono Ampaca, komputer 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, silahkan jenderal, dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Seperti mana saudara-saudara telah malum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang diadak dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah Lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa tegap pada sumur ini telah mengucapi pusat daripada latihan sukuan dan sukuati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh angkatan udara. Mereka mematih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam perantakan pertahanan di Pemuda Rakyat dan Gerwani. Akan tak ternyata menurut panggota Gerwani yang dilatih di sini yang sekarang tertangkap di Cirkur adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini mungkin apa yang diamankan oleh Bapak Presiden Panglima Besar Pemimpin Besar Revolusi yang sangat kita cintai bersama ini bahwa angkatan udara tidak terlutup di dalam persoalan ini mungkin ada benarnya. Hal-hal tetapi tidak mungkin, tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada osmur-osmur, daripada anggota Angkatan Darat. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada Patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibet dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya mengharapkan agar supaya para Patriot Anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibet dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian. Bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih kepada satuan-satuan khususnya dari Resimen Palako dan juga anggota-anggota dari Kakao dan satuan-satuan lainnya serta rakyat yang telah membantu menemukan bukti ini dan turut serta mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. terima kasih. terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.